Asmara pedang dan golok jilid 19. Matanya masih ada sinar, juga masih lincah, berarti pikirannya tidak dikendalikan orang. Bukan begitu saja, di dalam sorot matanya masih ada perasaan yang dalam dan jauh, membuat orang merasa kebingungan. Dia terdiam sebentar baru berkata, suaranya selain tidak tua juga tidak jelek. Apakah Ho Yan Tiang So? Kau tahu tidak ada dua orang ingin membunuhmu. Ho Yan Tiang So tidak menjawabnya, ini adalah kebiasaan lamanya, setiap kata-kata yang tidak ada maknanya, jika dia bisa tidak menjawab pasti tidak akan menjawab. Aku adalah salah satunya, dan satu orang lagi ada di belakang pohon sana. Jika aku tidak bisa membunuhmu, baru giliran dia melakukannya. Kau Ho Yan Tiang So tetap tidak bicara dan tidak bergerak, bahkan matanya pun tidak bergerak, tidak melihat ke arah pohon besar itu. Dia bukan berhati batu atau tidak ada pikiran. Kenyataannya pikiran dia sedang menyelidikinya. Apakah wanita ini pembunuh bayaran yang sebenarnya? Atau boneka yang dikendalikan oleh orang lain? Sekarang dia baru benar-benar merasakan pengalaman dia di dunia persilatan masih kurang banyak, kelemahan atas minimnya pengetahuan tentang peristiwa di dunia persilatan. Jika pengetahuan dia cukup banyak dan cukup luas, wanita yang rupanya aneh dan memamerkan buah dadanya ini, pasti sangat dikenal oleh orang-orang persilatan. Sehingga dia tidak perlu menduga-duga siapa dia ini. Wanita kotor itu berkata lagi, Sepertinya kau tidak kenal aku. Jika kau benar-benar tidak mengenal tapi juga ingin tahu siapa aku, maka aku akan mengatakannya padamu. Hoyanti yang soh mengangkat bahu, tampang amarahnya laksana dewa di langit. Tapi karena dia masih tetap bungkam, maka sulit bisa diduga apa maksud sikapnya ini. Buah dada si wanita itu lebih ditonjolkan lagi dan berkata, Aku adalah Kiw Beng Locat, iblis bernyawa sembilan, aku tahu kau pasti belum pernah mendengar namaku. Walaupun buah dadanya sangat menonjol dan mencolok mata, tapi tidak ada gaya tariknya, malah ada perasaan licik. Suaranya kaku, nadanya datar, seperti kakak tua yang baru belajar bahasa manusia, membuat orang merasa tidak nyaman. Apa betul di dalam dunia persilatan ada orang yang disebut Kiw Beng Locat Sobun Kiau, Hoyanti yang soh tidak tahu, jika tidak tahu, maka dia terpaksa memperhatikannya dari bagian lain. Dia ingat ketika dia keluar dari rumputan, pernah membalikan kepala melihat ke belakang, dan di dalam rumputan sampai sekarang masih ada orang yang bersembunyi. Sekarang ditambah dengan suaran, ayang kaku, dia segera mendapat satu kesimpulan, gerak dan bicara dia selain bukan keinginannya sendiri juga bukan refleksnya. Dengan kata lain, dia mungkin boneka yang dikendalikan orang. Tujuan orang yang mengendalikannya sangat jelas, tidak lain supaya dia lengah, supaya dia bisa menyerang, saat itu orang yang mengendalikan di belakang jadi ada kesempatan untuk menyerangnya. Hoyanti yang soh memutuskan menyelidikinya dengan tuntas. Dia segera meloncat sejauh dua tombak ke kiri. Semua orang pasti mengira dia ketakutan dan melarikan diri, tapi begitu kakinya Hoyanti yang soh menyentuh. Tanah, mendadak dia menerjang lagi miring ke kanan. Saat dia berhenti jaraknya tinggal satu tombak lagi dari rumputan itu. Jalur loncatan dia ini, tepat menghindarkan hadangan wanita kotor itu. Sinar golok terlihat laksana kilat di malam yang gelap, sinarnya menyilaukan meta, sekali melesat langsung hilang. Motu kembali ke dalam sarungnya, juga tetap dikepit di ketek kirinya. Tapi rumputan itu ada seluas satu tombak lebih sudah dibabat rata oleh dia, sehingga orang yang ada di dalam rumputan itu jadi terlihat. Dia juga seorang nyonya. Memakai baju orang kampung, di punggungnya masih menggendong seorang anak kecil. Dia berlutut di sana, wajah menengadah ke atas, maka terlihat wajahnya yang jujur dan polos, dan masih terlihat sepasang matanya sudah tertutup rapat. Malah terlihat garis alis dan bibirnya yang terlihat ketakutan, pelan-pelan menghilang, kembali ke wajah asalnya yang jujur dan polos itu. Posisi bersujudnya pun tidak bisa dipertahankan lagi, dengan cepat jatuh ke samping. Anak kecil di punggungnya tidak bereaksi, bisa dilihat jika bukan tertidur lelap, maka pasti sudah mati. Ho Yan Tiang So mendengar sebuah suara tawa, sekali membalikan kepala dan mengawasi, terlihat Ki U Beng locat mengangkat kepala, memuka rambut, menampakkan setengah wajahnya lagi. Ternyata dia bermata cantik, warna kulitnya juga terang. Dibandingkan dengan setengah wajah kotor lainnya, laksana salju dibanding dengan tanah. Suaranya pun sudah tidak kaku lagi, berkata. Buat apa kau membunuh ibu dan anak yang sama sekali tidak bisa ilmu silat. Setelah berbicara, dia melengguk dan buah dadanya bergoyang-goyang menghampiri. Belum selesai bicara, dia sudah mendekat dalam jarak 12 langkah. Mendadak lima gumpal serat perak melesat. Sasarannya tentu saja Ho Yan Tiang So, tapi arah malah kecepatannya ada sedikit perbedaan, membuat kekuatannya juga sedikit berbeda. Saat itu Motu Ho Yan Tiang So melesat mengeluarkan desingan suara yang cukup keras, Motu seperti naga keluar dari sarung goloknya. Walaupun desingan itu keluar tanpa bisa dicegah, tapi telapak tangan Ho Yan Tiang So yang sangat kuat pada waktu yang tepat sudah menangkap pegangan goloknya lagi, kelihatannya dia seperti baru mencabut goloknya. Sinar Motu berkilat-kilat, menyilaukan mata. Lima gumpal serat perak seperti masuk ke dalam lautan, hilang tidak berbekas. Tubuh Kiyu Beng locat seobun kiau bergetar seperti kedinginan. Wajahnya terlihat ketakutan sekali, matanya berkunang-kunang, tangannya menjadi lemas, kaki sulit bergerak. Begitu wajahnya menjadi pucat, mana masih ada tampang seorang penjahat tulung masa kini. Di ujung sepasang alis tebalnya Ho Yan Tiang So timbul hawa amarah yang amat sangat. Sambil mengangkat golok dia melangkah mendesak ke depan, suaranya laksana geledek. Wanita jahat yang sadis, kembalikan nyawa ibu dan anak itu. Bentakan dia ini malah jadi menyadarkan seobun kiau. Terlihat dia menyilangkan sepasang tangannya, seperti menutupi dadanya yang terbuka. Tapi kenyataannya bukan begitu. Begitu sepasang tangannya disatukan lalu dibuka lagi, segulung awan hitam sebesar muka meja terbang keluar, dengan cepat mengurung lawannya. Jika orang lain melihat serangan yang amat keji ini, bukan saja akan terkejut, dan juga sulit bisa melihat benda apa awan hitam itu. Di dalam hati Ho Yan Tiang So malah tertawa dingin, dia bisa melihat jelas apa sebenarnya gulungan hitam itu. Awan hitam itu terdiri dari dua jaring serat hitam. Di balik jaring hitam ada lagi beberapa jarum perak yang bersinar terang melesat datang. Amarah di dalam hati dia segera bertambah beberapa kali. Manusia semacam seabun kiau yang berilmu tinggi, malah bisa secara diam-diam menyerang dirinya. Dia selain sudah membunuh dua nyawa yang tidak berdosa, apapun bisa diperbuatnya. Sinar motu dan hawa dingin mengikuti amarahnya bertambah beberapa kali lipat. Orang yang langsung menghadapinya, selain bisa melihat di dalam kilatan sinar yang memenuhi langit ada dua tetes air motu jernih, juga masih harus menerima hawa dingin yang membekukan darah. Sebenarnya orang lain juga bisa melihat dua tetes air motu itu, hanya tidak bisa merasakan bagaimana hawa dingin yang amat dasyat itu. Ho Yan Tiang So membacokan goloknya dari atas ke bawah, dan bersamaan waktu berteriak seperti geledek, hingga menggetarkan bumi. Serangan ini tidak ada keanehan, tapi bisa mengandung jutaan perubahan. Rambut hitam dan puluhan jarum perak seabun kiau, semua jatuh ke tanah. Seabun kiau sendiri lebih celaka lagi daripada senjata kejunya, dia bukan saja jatuh tertelungkup ke tanah, kepalanya juga terbang sejauh satu tombak lebih. Sebelum mati, sedikit jerit pun tidak keluar dari mulutnya. Hanya satu jurus Ho Yan Tiang So sudah membunuh musuhnya, seperti biasa motu sudah masuk kembali ke dalam sarungnya. Pelan-pelan dia memutar tubuhnya, melihat pada sebuah pohon besar yang berjarak 7-8 tombak. Alis tebalnya berdiri, amarahnya masih ada, tampangnya ganas sekali. Di dalam rimbunnya daun di atas pohon besar terdengar bunyi SSST-SSST, seseorang terbang keluar laksana burung raksasa terbang turun ke atas tanah. Jarak di antara mereka hanya kurang lebih 5 tombak, terlihat orang itu berkepala sangat besar, sepasang telapak tangannya juga besar sekali seperti kipas. Tubuh Ho Yan Tiang So sudah cukup tinggi besar, tapi dibandingkan dengan orang ini, malah jadi seperti orang biasa bertemu dengan raksasa, sama sekali tidak terlihat besar. Tentu saja orang berperawakan raksasa bukan berarti tidak bisa dibunuh, lebih-lebih bukan tiada lawannya di dunia. Tapi orang berperawakan tinggi besar, dengan lengannya yang besar berotot, sebelum bertarung sudah mendapat keuntungan. Perihal menakutkan juga jauh lebih menakutkan daripada orang yang berperawakan kecil pendek. Makanya tidak mengherankan jika raksasa itu bertingkah memandang remeh setiap orang. Walaupun dia sudah terbiasa memandang remeh setiap orang yang lebih kecil daripada dia, tapi belum tentu dia pasti memandang enteng lawannya. Perkataannya walaupun tidak bisa disebut lebih menggelegar dibandingkan dengan Ho Yan Tiang So, tapi juga tidak lebih kecil. Pokoknya jika kedua orang ini bertengkar, dipastikan orang yang berada dalam jarak 10 li lebih juga akan merasakan berisik. Dia berkata, Kehebatan Motu, memang bukan kabar angin, benar-benar telah membuka mataku. Siapa kau? kata Ho Yan Tiang So. Otot di wajah raksasa itu bergetar-getar, tawanya sangat bengis menakutkan orang. Marga ku lirn, bengsan namaku, julukannya Tian Iyir Chin Hong, angin berhembus seribu, julukan ini terlalu panjang, dan tampangku seperti beruang, dari sudut mana melihatnya juga tidak setenang seperti Iyir Chin Hong. Makanya aku sangat tidak suka julukan ini. Kau panggil saja aku lirn bengsan sudah cukup. Orang yang berperawakan sebesar dia, walaupun suaranya seperti geledek, tapi tidak diduga isinya kosong dan panjang. Tapi Ho Yan Tiang So tidak berpikir demikian, dia dengan teliti memperhatikan segalanya, malah setiap kalimatnya juga diteliti dengan hati-hati sekali. Sebab dia pun berperawakan tinggi besar dan ganas, hingga gerakannya menutupi gerakan otaknya. Sepanjang hidupnya dan untuk pertama kali di dalam hatinya samar-samar timbul sedikit rasa ngeri. Musuh kali ini sungguh menakutkan sekali, bukan saja sejak lahir dia sudah bertenaga besar dan pemberani, dia pun masih berotak licik. Musuh seperti ini tentu saja musuh yang paling ditakuti di dunia. Orang ini mungkin tidak termasuk dalam kategori orang jahat, walaupun dia menghadang jalannya ingin membunuh, tapi pesilat pemberani mana yang tidak ingin mencari lawan sepandan? Siapa yang tidak ingin merasa bangga karena bisa mengalahkan lawannya? Maka secara serius tindakan seperti ini tidak bisa diartikan licik juga tidak bisa diartikan jahat. Masalah ketika bertarung menggunakan care dan siasat, tentu saja itu pun tidak bisa disebut licik. Sehingga dia tidak sama dengan So Bun Kiao, begitu menghadapi Motu, nyawanya langsung melayang. Dalam sekejap Ho Yan Tiang So sudah memutuskan care menghadapi Lim Beng San. Saat itu dia berkata, Tidak perlu banyak bicara, jika kau berniat membunuhku, maka menyeranglah. Jika tidak berani, kau cepat pergi dari tempat ini. Lim Beng San melototkan matanya besar-besar seperti lonceng. Apalagi di dalam matanya menyorot sinar bengis, sungguh menakutkan orang. Dengan marah dia berkata, Tidak perlu sungkan-sungkan seperti ini. Walaupun aku menjaga di sini untuk membunuhmu, tapi sebelum bertarung, ada satu hal yang kau tidak boleh tidak harus tahu. Tidak perlu, masalahku bisa kuurus sendiri. Masalahmu aku tidak ingin tahu. Lim Beng San tertawa terbahak-bahak sampai mengetarkan ledaunan hingga jatuh. Lalu berkata, Kau sungguh tidak mau tahu. Kau jangan menyesal. Tanda petik. Ho Yan Tiang So sedikit pun tidak terpengaruhi. Dengan tegas berkata, Aku jarang menyesal, dan kuharap kau juga sama. Di dalam mata Lim Beng San tampak sinar mengejek dan licik. Di dalam hati dia memang sedang menertawakan Ho Yan Tiang So menganggap dia adalah orang kasar yang merasa diri sendiri benar. Setiap orang yang sudah sedikit berhasil, selalu suka memperkirakan masalah berdasarkan pikirannya sendiri, dan tidak suka mendengarkan kata-kata orang. Malas mendengarkan kata-kata orang masih bagus, tapi kata-kata musuh harus didengarkan semakin teliti semakin bagus, dengan demikian baru bisa hidup lebih lama. Ini adalah nasihat ke guruku beberapa tahun lalu, kelihatannya Ho Yan Tiang So tidak punya guru sebaik yang ku punya. Apostrof. Tapi Ho Yan Tiang So jelas mempunyai guru yang pandai mengajarkan ilmu silat, makanya mochunya sangat mahir membunuh orang. Kelihatannya sifat dia juga mungkin sangat kejam dan kasar, laksana jurus goloknya, makanya mengenai wanitanya itu, diberitahukan pada dia juga mungkin tidak akan bisa mempengaruhinya. Hawa Amara Ho Yan Tiang So pelan-pelan menyembur di kedua ujung alis tebalnya. Dia tahu pasti Lim Beng San sedang mentertawakan dia di dalam hatinya. Apa yang dia tertawakan tidak bisa diketahui. Tapi ini sudah cukup membuat dia jadi marah. Jika di tangan Lim Beng San memegang senjata, dia pasti tidak menunggu lagi langsung mencabut golok membunuhnya. Tapi menunggu sebentar juga tidak masalah, karena hawa amarahnya semakin menunggu bisa semakin tinggi, tidak akan karena menunggu jadi berkurang. Dan jurus goloknya malah semakin hebat, jika hawa amarahnya semakin tinggi, semakin hebat dan semakin dasyat. Dengan suara keras Lim Beng San menarik nafas, tubuhnya yang seperti raksasa juga tampak lebih besar lagi. Di dalam rerumputan berjarak satu tombak lebih huay terbang keluar satu tongkat besi sebesar telur bebek, panjangnya kurang lebih tujuh kaki. Tongkat besi ini tentu sangat berat. Tapi Lim Beng San dengan tenaga dalamnya bisa menghisap dari kejauhan, begitu mudah seperti memungut rumput. Ketika telapak tangannya yang besar menangkap tongkat besi itu, tongkat besi yang tidak bisa diangkat oleh orang biasa itu, malah seperti berubah jadi batang padi, seperti orang biasa memegang tongkat kecil panjang. Suara dia lebih keras dari biasanya, hingga memekakkan telinga. Dia berkata, Sebenarnya aku tidak suka bertemu dengan musuh seperti Kiw Beng Locat Sobun Kiaw, tapi setelah tadi melihat ilmu silat dia, sepertinya tidak sehebat sebutannya. Telinga Ho Yan Tiang Soi mendengung. Tapi setelah hawa amarahnya bertambah terus, maka suara di telinganya menghilang. Di dalam hati dia tahu sesungguhnya bukan ilmu silat Sobun Kiaw yang kurang hebat, tapi karena sifatnya jahat, jadi begitu bertemu dengan Motu, maka seperti serangga menerjang api, mencari mati sendiri. Musuh di depan Matu ini tidak terpengaruh oleh Motu, maka pertarungan ini pasti sangat seru dan berbahaya sekali. Maka dia membuat hawa amarahnya meningkat berlipat ganda. Serang Motu sudah meloncat keluar dari sarungnya beberapa cun. Matu golok yang keluar beberapa cun dari sarungnya itu, mengeluarkan sinar berkilauan, terasa ada hawa membunuh yang sangat dingin. Saat dia benar-benar sudah mencabut goloknya, dia melihat Lim Beng San dengan satu tangan memegang tongkat menunjuk pada dirinya. Dalam sekejap ini, paling sedikit ada 30 jurus golok terlintas di dalam hatinya. Namun tidak ada satu jurus pun yang bisa dipakai untuk menyerang. Lim Beng San tidak sama, dia bukan saja sekali menyerang langsung mengerahkan jurus terhebatnya Rit Kun Ting Keng San, dengan tongkat menentukan sungai gunung, jurusnya mengandung 24 gerakan perubahan. Selain itu tangan kiri dia yang sudah dialiri tenaga dalam ikut menyerang dari kejauhan, 7 gerakan untuk membunuh. Sepanjang hidup dia sudah bertarung ratusan kali, jika dia menggunakan tongkat digabungkan dengan telapaknya. Tidak pernah satu kali pun tidak berhasil dalam sekali menyerang. Tapi kali ini tidak berhasil. Hawa membunuh, sinar dingin motu lawan laksana ombak samudera menerjang, sudah bagus dia tidak terdesak mundur ke belakang, bagaimana bisa melakukan serangan terhebatnya. Dalam sekejap Lim Beng San sudah mengerahkan tenaga dalamnya melewati batas, tubuh dia seperti membesar lagi. Sedangkan Hawa Amara Hoyan Tiang Soh juga sudah sampai pada taraf tidak tertahankan lagi, tiba-tiba rambutnya menyembur keluar, sebagian melayang-layang di udara, sebagian malah tegak lurus ke atas. Tapi masing-masing dengan jelas merasakan pertahanan lawannya tidak ada celahnya, jurus apapun tidak bisa dikeluarkan. Jika memaksa menyerang, akibatnya pasti bisa berakibat fatal. Maka kedua belah pihak hanya bisa berdiri tegak, hanya bisa menggunakan ketajaman matanya mengawasi lawan. Bagi pihak manapun asal ada celah sekecil apapun, maka salah satu di antara mereka pasti segera tergeletak ke tanah selamanya tidak bisa bangun lagi. Suasana terasa paling dingin, paling kejam, paling tidak ada perasaan, laksanaan bondingin tidak berbentuk menutup kedua orang ini. Mereka bersama-sama demi hidup, berusaha semampunya mengikuti aturan alam yang paling berkuasa, hanya bisa melanjutkan hidup baru segalanya berarti. Dengan kata lain, hidup adalah segalanya, barulah nyata tidak palsu. Jika sudah tidak hidup, waktu yang abadi, ruang yang tidak ada batasnya, sudah tidak ada artinya lagi? Sudah tidak ada hubungannya lagi? Keadaan yang membuat orang mengerahkan semua tenaga tersembunyi, tentu saja tidak bisa bertahan lama. Berbeda dengan kelelahan orang biasa, kehabisan tenaga bertarung. Pokoknya, masalah di dunia ini pasti adalah, semakin tajam maka akan semakin mudah tumpul, semakin cantik maka semakin mudah menjadi buruk. Dua orang pesilat tinggi ini hanya dalam waktu sekejap, sudah merasakan dirinya sendiri tidak mampu melanjutkan keadaan yang paling tajam dan paling tinggi ini. Maka kedua belah pihak timbul sedikit perasaan takut. Walaupun berusaha supaya perasaan takutnya tidak mengembang, tapi tetap saja masih ada perasaan takut, artinya, mereka didesak masuk ke dalam keadaan bahaya yang tidak bisa dirubah lagi. Keberanian Lim Beng San kembali timbul. Ho Yan Tiang So juga bertambah hawa amarahnya. Di dalam sekejap ini mereka bersama-sama menyerang, melakukan serangan yang hanya bisa maju tidak bisa mundur, tidak mempedulikan keselamatan dirinya. Motu dan tongkat besi bergerak di dalam teriakan yang menggetarkan bumi dan langit, yang satu naik yang satu turun, mereka masing-masing telah menyerang sebanyak 2x7, 14 jurus. Setiap kali golok dan tongkat bentroh, terdengar suara traang yang memekakkan telinga, ditambah ada kembang api yang memancar keluar menyilaukan mata. Setelah berturut-turut bertarung 14 jurus, kedua belah pihak masing-masing mundur satu langkah. Terlihat keadaannya berubah, dari sangat mencekam jadi sedikit longgar, semua disebabkan oleh jarak kedua belah pihak sudah menjauh. Lim Beng San dengan keras berkata, Jurus golok yang hebat, Ho Yanti Yang So, hari ini kita harus bertarung sampai ada yang menang atau kalah, sampai ada yang mati atau hidup. Ho Yanti Yang So marah berkata, Kentut, kata-kata ini tidak perlu dikatakan. Sungguh seperti anjing kentut saja. Lim Beng San jadi naik pitam, wajahnya juga jadi berbah. Ho Yanti Yang So mengayunkan motunya, di dalam sinar yang menyilaukan mata, dua tetes air mata besar dengan jelas tampak di dalamnya. Jurus golok Ho Yanti Yang So semakin marah semakin dasyat, tapi orang lain pasti tidak begitu. Tapi buat Lim Beng San lain, begitu marah segera timbul celah untuk diserang. Lim Beng San sendiri sadar karena dirinya lengah sehingga dia kehilangan kesempatan, dia sadar keadaannya sangat berbahaya, bahkan sulit menghindar dari bahaya kekalahan atau tewas. Tidak perlu penjelasan dari lawan, dia juga mengerti apa tanda dari dua tetes air matu itu, saat itu dia dengan sebisanya menyapukan tongkatnya. Kekuatan sapuan tongkat ini laksana gempa bumi, serangan tongkat hanya bisa pergi tidak bisa kembali, kejadian yang dasyat mencekam ini sungguh bisa membuat orang mati ketakutan. Tubuh Ho Yanti Yang So bergerak miring ke kiri tiga kaki, Mot Sonia sudah mengendalikan keadaan. Dengan kata lain, dia bisa melukai lawan dan dirinya sedikit pun tidak terluka. Dia bisa membunuh lawan, dan dia hanya akan mendapat sedikit luka. Terlihat Mot Su dibacokan ke bawah, golok dan tongkat bentrok mengeluarkan suara menggelegar menggetarkan bumi dan langit, saat ini Lim Beng San berturut-burut mundur delapan langkah ke belakang, matanya seperti lonceng, menatap tajam pada musuhnya. Mot Su Ho Yanti Yang So sudah masuk ke dalam sarungnya, dikepit di bawah keteknya. Hawa amarah yang terlihat dari ujung alisnya, juga sudah menghilang tidak terlihat lagi, gerakan dia selanjutnya adalah melangkah pergi, lebih-lebih tidak bicara lagi. Kaki dia panjang langkahnya besar, dalam sekejap sudah jalan sejauh sepuluh tombak lebih. Tiba-tiba telinganya mendengar suara yang seperti geledek, orang yang bicara tentu saja Lim Beng San. Dia berkata, Ho Yanti Yang So, kenapa kau tidak membunuh aku? Apakah kau tidak berani? Tanpa memalingkan kepala, Ho Yanti Yang So menjawab, sebenarnya aku tidak bisa mengalahkanmu, maka walaupun aku ada kesempatan, aku tetap tidak mau membunuhmu, suaranya sedikit pun tidak kalah keras dari lawannya. Suara Lim Beng San kembali terdengar oleh Ho Yanti Yang So yang sudah berada sejauh 20 tombak. Dia berkata, Tapi kau tahu tidak? Aku tidak bisa menerima kebaikan hatimu. Lain kali jika bertemu lagi, pengkatku pasti tidak akan memberi ampun. Apakah kau bisa mengingat kata-kataku ini? Siapa yang bisa melupakan kata-kata yang seperti menyumpai orang ini? Walaupun Ho Yanti Yang So sudah sering mendengar kata-kata ini, tapi kali ini terasa berbeda sekali. Dia merasakan tekanan yang tidak pernah dirasakannya. Sumpah yang dikatakan orang ini, pasti seperti gunung yang tidak tergoyahkan. Dia berpikir, Tapi apakah orang ini tahu, jika lain kali bertemu lagi, jika aku masih bisa membunuh dia, juga pasti tidak akan melepaskan dia? Di musim semi yang sejauh mat memandang rumput hijau yang baru tumbuh, hanya Kang Lam yang gelombangnya sejauh ribuan li. Tekat dan niat membunuh mereka yang paling sadis dan menakutkan ini, laksana batu kecil dilemparkan ke dalam lautan, riak pun hampir tidak terlihat. Senyuman terkejut dan senang di luar dugaan Cui Lian Hoa, sinar cantiknya bersinar ke segala arah, kekuatan daya tariknya sampai burung kecil di atas pohon juga hampir terpeleset jatuh ke bawah. Ho Yan Tiang So yang melihatnya sampai bengong. Dia berpikir, Hei, di dunia ini sungguh ada orang secantik ini. Dan orang ini malah sangat akrab dengan aku. Apakah aku sedang bermimpi? Sepasang tangan Cui Lian Hoa memeluk leher dia. Sehingga tubuhnya dengan lembut menempel di tubuhnya. Dia berkata, Terima kasih langit, akhirnya kau kembali. Sebenarnya kau menemui siapa? Ada kejadian apa? Ho Yan Tiang So keheranan dan berkata, Kenapa kau bisa bertanya ini? Dulu kau tidak begini. Nafas Cui Lian Hoa seperti bunga anggrek, Dulu aku bagaimana? Aku tidak tahu. Pokoknya kau tidak pernah bertanya, Kau dengan sabar sekali akan menunggu aku memberitahu. Dulu aku memang begitu, Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang aku ingin buru-buru tahu apa yang kau alami, Apakah kau mau memberitahukan padaku? Ho Yan Tiang So tersenyum, Lalu menceritakan kejadiannya. Permintaan yang masuk akal dan mengandung kemesraan itu, Siapa yang bisa menolaknya? Tapi kenapa dia buru-buru ingin tahu peristiwa saling bunuh yang kejam itu? Kenapa dia sudah berubah? Berubah tidak seperti Cui Lian Hoa lagi? Dia bisa melihat kebun berwarna-warni yang sangat indah, Lebih jauh lagi adalah air danau yang biru jernih. Tapi waktu dan pemandangan yang indah ini, Terhadap orang yang kepalanya sakit sekali, Maka jadi tidak ada artinya. Selemah itulah manusia. Asalkan kau punya keadaan salah satu di bawah ini, Maka kau akan berubah menjadi sekecil semut. 1. Sakit, saat kau merasa sakit, Walaupun lu ya sakit gigi, Tapi seluruh dunia sudah berubah warnanya. Saat ini arti kehidupan manusia menjadi omong kosong, Hanya pikiran yang membohongi orang dan membohongi diri sendiri. 2. Lapar, orang yang pernah mengalami kelaparan, Dan sejauh ribuan li adalah tanah liar yang tandus, Sekali mendengar lapar, Pasti akan ketakutan setengah mati. Saat itu asalkan bisa terlepas dari siksaan itu, Dia tentu saja rela sekali menjadi semut. 3. Kelelahan, Sejak zaman dahulu ada jurus kelelahan untuk menginterogasi tersangka, Tapi dipakai sampai sekarang. Ini karena menggunakan kelelahan menginterogasi tersangka lebih manusiawi, Lebih cocok dengan prinsip demokrasi. Tapi jika care ini tidak bisa membuat orang kesakitan, Tidak bisa membuat orang mengaku, Maka bisa dipastikan tidak akan diadakan, Tidak akan digunakan oleh orang di masa sekarang. Dari sini bisa diketahui kadang lelah dibandingkan dengan beberapa sakit malah lebih menyakitkan, Membuat kau terpaksa dalam interogasi kelelahan dan mengakui segalanya. Malah sampai hal yang tidak pernah dilakukannya juga mau mempertanggungjawabkan, Asal segera menghentikan interogasinya saja. Di sini masih ada kedinginan, Kepanasan, Siksaan tubuh atau pikiran, Ketakutan karena tidak tahu apa-apa, Dan lain-lainnya. Jika manusia berada dalam keadaan salah satu yang diutarakan di atas, Maka akan berubah menjadi lemah dan menyedihkan, Mungkin semut pun tidak selemah itu. Karena kepalanya sakit seperti mau pecah, Sekarang ini hal yang paling penting adalah bagaimana menghilangkan sakit kepala ini. Dia inilah Lipo Hoan, Perawakannya atletis, Baju putihnya melayang-layang. Dia adalah ketua perkumpulan Tipiantan, Perkumpulan paling besar di perairan Honsui. Kemarin malam dia terbangun dari mimpi buruknya, Segera menemukan seluruh tubuhnya lemas tidak bertenaga, Kepalanya sakit sekali, Walaupun dia hanya sadar sejenak, Tapi untung dia pernah dilatih dengan latihan keras pembunuh bayaran. Maka walaupun dia jatuh pingsan, Sebenarnya dia diam-diam sudah mengerahkan tenaga dalamnya dengan Mengikuti latihan berjuang untuk hidup aturan paling tinggi, Dan ketabahan yang amat kuat. Tapi juga harus menunggu sampai setelah pagi, Dia baru benar-benar sadar. Sekarang walaupun dia masih sakit kepala, Tidak bertenaga, Tapi derajatnya sudah jauh berbeda. Dia hanya bangkit sebentar memeriksanya, Lalu merebahkan diri kembali, Sampai mata pun ditutupnya. Tapi begitu berpikir jernih dia sudah mendapatkan banyak bahan untuk menduganya, Juga mengerti sekali hal pertama yang paling penting yang harus dilakukannya saat ini, Yaitu mengembalikan kekuatan, Menghilangkan sakit kepala. Lalu baru ada kemampuan menghadapi apa yang jangan terjadi. Aku jadi begini, tentu ini adalah perbuatan P.N.C.O.S. yang cucui lian guat. Pertanyaannya adalah kenapa dia melakukan hal ini? Siapa yang diuntungkan? Kemana sekarang dia pergi? Masalah apapun sampai di tangan dia, Selalu yang mudah menjadi ruwet, Yang cantik menjadi buruk, Yang damai menjadi bahaya, Yang biasa-biasa menjadi misterius, Yang baik hati menjadi licik. Tindakan di akali ini, Pasti ada siasat busuknya, Tidak diragukan lagi. Tapi siapa yang bisa mengetahui siasat busuk dia? Jika ada orang yang tahu, Maka bisa diusahakan dari orang ini untuk mencari akal. Sayang jalur ini kurang benar, Wanita cantik yang tiada duanya ini, Sungguh banyak sekali siasat yang sulit diduga, Maka mungkin saja ada orang yang tahu siasat busuk di dalam hatinya. Kalau begitu menyelidikinya harus menelusuri jalur mana dan bagaimana menghadapi wanita cantik yang manis tapi menakutkan ini? Kepala li pohoan jadi semakin sakit karenanya. Juga membuat dia jadi gusar sehingga saluran tenaga dalamnya jadi terganggu. Dia buru-buru mengatur nafasnya, Supaya tenaga dalamnya kembali normal. Di saat begini, ketabahannya yang sudah lama terlatih menampakkan kegunaannya yang mengejutkan. Dia bisa seperti orang yang mula-mula belajar meditasi, Pertama menaruh segala kekesalan segala perasaan di luar pintu, Menunggu setelah selesai mengatur nafas baru dipikirkan lagi. Tidak lama dia sudah masuk ke dalam keadaan sangat tenang, pikiran kosong, Tidak tahu lewat berapa lama, dia merasakan ada sedikit gangguan dalam memusatkan seluruh perhatiannya. Itu karena dia mendengar suara langkah yang amat pelan, Biasanya langkah ini hanya pertanda ada orang yang sedang berjalan, Tapi suara langkah seperti ini malah terasa seperti ada bahaya. Tentu saja ini adalah perasaan tajam dari seorang pembunuh bayaran tingkat tinggi. Kurang sedikit saja maka mungkin tidak akan merasakannya. Namun yang aneh adalah bahaya semacam ini bukan ditujukan pada dia. Dia malah dengan tegang memasang telinganya. Orang yang mengandung bahaya ini, sebenarnya mau menghadapi siapa? Mungkinkah? Jika benar untuk menghadapi dia, masalahnya malah jadi lebih mudah diselesaikan. Tapi jika bukan, maka masalahnya jadi sangat ruwet sekali. Dia menarik nafasnya dalam-dalam, dalam sekejap tenaga dalamnya sudah mengalir ke seluruh tubuhnya, Lalu tanpa bersuara sedikitpun, dia melayang keluar dari kamar yang tenang itu. Di sudut kiri diagonal riunah, bergerak-gerak satu kepala yang rambutnya setengah pulih. Sisi wajah orang ini terlihat jelas, dipastikan tidak pernah bertemu. Orang setengah bayar yang rambutnya setengah putih itu, berpakaian ketat, bahannya sangat mahal, jelas dia bukan seorang pencuri. Justru itu, orang ini benar-benar ada masalah besar. Dengan teliti dia mengawasinya, di dalam head sudah mendapatkan tidak sedikit bahan. Orang setengah bayar itu berdiri di satu jendela beberapa saat, lalu menjulurkan tangan membuka pintu jendela. Di dalam kamar ada seorang wanita yang pakaiannya sederhana. Mendengar suara itu dia lalu memalingkan kepala melihat ke jendela, Dalam sesaat waktu tiba-tiba seperti berhenti, kegiatan kehidupan manusia di dunia ini semua seperti telah kehilangan makna. Semua karena wanita ini terlalu cantik, digambarkan dengan kata kiasan, ikan tenggelam walet turun, bulan malu bunga tertutup, mungkin masih jauh tidak cukup.